Stay at home Di rumah ada Halo, nama saya Iksora Saya warga negara Indonesia Yang tinggal di Amerika Serikat Dan seri-hari saya bekerja Di salah satu supermarket Berjejaring di kota Evanston, Illinois Sejak awal Maret lalu Negara bagian Illinois Menerapkan stay at home order Tapi karena saya Pegawai supermarket Saya terhitung sebagai essential worker Dan saya masih bisa berangkat kerja Sehari-harinya saya menggunakan bus Untuk berangkat Ketempat kerja dan pulang ke rumah Saya menjabat sebagai Prepare food and trainer Nah, selama Beberapa waktu belakangan Semenjak ada stay at home order Saya melihat ada banyak perubahan yang terjadi di dalam toko Beginilah kondisi berangkat kerja Di hari-hari stay at home order Aku udah lagi di out the bus Aku udah nunggu busnya Dan Sampai saat ini Jadwal bus Masih sama kayak biasa Sampai seperti hari-hari yang Saya gak tau Apakah nanti ada Pengurangan armada Semoga Enggak ya Karena saya sangat Bergantung sama bus Saya udah ada di Sampai di depan toko Jadi Stasiun pengambilan temperaturnya Baru buka Dan aku baru Diambil temperatur Hai Lola Morning Saya juga baru ambil Sekarang aku mau Vlogin dulu Baru mulai kerja Mulai hari ini Kita dapet Test Shield Terasa mau Terjadi Mulanya Sekitar awal Maret itu Area cafe mulai ditutup Area bar ditutup Coffee shop ditutup Lalu Bagian-bagian Makanan prasmanan Ditutup Seperti salad bar Hot bar Soup bar Tadi kita punya semua Sekarang udah bersih Udah kosong Pizza juga Tadinya dia Terbuka Dan orang bisa ambil Prasmanan Sekarang Setiap pizza yang dimasak Langsung dimasukkan Dalam box Dan orang bisa ambil boxnya Sama juga dengan Olive bar Zaitun-zaitun Yang biasa kita lihat Di pajang gitu Sekarang semua Zaitunnya udah dimasukin Kedalam Kontainer plastik Roti-roti dari bakery Yang kita bikin sendiri Di toko kita ada bakery sendiri Dan mereka punya dapur sendiri Yang memproduksi roti Setiap harinya Biasanya itu Wangi banget Karena Dipajang gitu kan Sekarang udah Dalam plastik-plastik Biasanya itu Mungkin gak ada persiapan Khusus menjelang Ramadan Tapi Biasanya lihat Ketahanan pangannya Orang itu Emang Bagus Jadi Untuk mengantik Cepat-cepat Di bayi Dan emang Sekarang Si toko udah gak sepi Jadi Gak bisa Takut Kalau Kekurangan Bahan Bagaimana Kamu Bagaimana Malu Ternyata Menurut Bagaimana Bagaimana Menurut Bagaimana Kalian Matip день Bagaimana Memang Keb這樣 Bagaimana Bagaimana перек해� Dalam Menurut Beram Pertanya Tapi banyak juga sebenarnya teman-teman saya yang takut dan ragu untuk pergi bekerja Beberapa bahkan emang udah tinggal aja di rumah Daripada kerja takut sakit kan Tapi ada juga yang gak punya pilihan selain berangkat kerja Karena teman-teman saya banyak yang kayak suami istri sama-sama kerja di toko itu Jadi kalau mereka gak kerja gak ada pemasukan Karena kita adalah buruh yang dibayar per jam Jadi kalau kita gak masuk hari itu ya gak ada bayaran sama sekali Mayoritas karyawan di Amerika Serikat itu menggantungkan akses ke asuransi kesehatan Ke perusahaan yang merekrut mereka Kalau mama-papa saya bilang udah berhenti aja kerjanya, berhenti aja serem Ya gak bisa semudah itu Karena ini juga bukan cuma masalah uang dan pemasukan Tapi juga masalah asuransi kesehatan saya Asuransinya mahal sekali Fasilitas kesehatan jauh lebih mahal Oh iya karena di masa-masa pandemik ini Karyawan yang berangkat kerja itu risikonya tinggi Jadi perusahaan juga memberikan kompensasi kepada karyawannya Satunya adalah memberikan tambahan gaji buat kami Misalnya anak baru Anak baru biasanya dapatnya 15 dolar per jam Sekarang dia jadi dapat 17 dolar per jam Jadi buat teman-teman yang bisa tinggal di rumah Tanpa harus memikirkan Aduh pendapatan saya kurang Kalau saya tidak clock in Kalau saya tidak berangkat kerja Tinggal di rumah aja ya Kita bisa melalui ini bersama-sama Semoga kita semua selamat Stay safe Stay at home Stay safe And stay at home Stay at home Sub indo by broth3rmax